Oke, karena jam udah menunjukkan angka 19.40 dan sepertinya yang datang juga udah cukup rame. Udah 46 orang, dikurang 2 dari kita. Ada sekitar 44 orang. Kalau gitu aku langsung mulai aja ya. Sebelumnya, mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, teman-teman semua. Aku Naufel Rifki dari Teknik Mesin 20. Ditemani dengan beberapa teman aku di sini. Boleh kenalan dulu? Oke, malam teman-teman semua. Kenalin aku Araliar Gita Jani dari TM20. Salam kenal. Oke, terima kasih Aurel. Jadi, untuk soal pertama, itu tentang limit. Soalnya itu limit dari T mendekati 0, dari sin 3T tambah 4T per T sekan T. Nah, kunci untuk menyelesaikan limit trigonometri ini kan sifat yang terpenting itu sin T atau sin AT per T. Jika ini mendekati 0, ini tuh bisa kita sama dengan A. Atau misal di sini BT juga boleh, A per B. Jadi, intinya tuh kita mau mencari sifat seperti ini. Nah, dari sini, key yang pertama tuh adalah sin 3T ini. Jadi, untuk mengakali bentuk ini menjadi ada sin AT per BT, kita bisa membagi atas dan bawah dengan seperti T atau mengali dengan satu. Ini kan satu, tapi dalam bentuk 1 per T per 1 per T. Setelah itu, dari situ kita dapat bentuk yang seperti ini. Sin 3T per T tambah, karena 4nya tadi dibagi T, jadi tambah 4, terus dibagi sekan T. Nanti setelah kita olah, sekan itu kan ini sama dengan super cost ya. Untuk sedikit ini deh info, kalau sec itu pokoknya kos, kalau kosekan itu sin. Ingat aja kebalik-kebalik gitu. Kalau depannya C, dia malah sepernya itu depannya S. Kalau dia S, sepernya itu depannya C. Kalau kecara ngingetnya gitu sih. Oke, dari situ kita dapat sifat ini. Limit tim dekatin 0 dari sin 3T per T yang udah menyerupai sifat ini. Bisa langsung kita jadikan 3. Ini 3. Tambah 4 dikali dengan kos T dari sekan yang tadi kita jadikan super cost, lalu naik ke atas, di mana T-nya itu mendekati 0, kos 0 sama dengan 1. Dari situ kita dapat 7. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? Kayaknya sih ini masih nggak terlalu susah ya. Cukup jelas? Oke. Kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa langsung potong aja ya. Aku next ke soal selanjutnya. In figure 5, pada gambar 5, D itu adalah area dari segitiga ABB dan E itu adalah area yang diarsir. Kemudian ditanyakan itu adalah nilai dari limit T mendekati 0 plus dari D per E dengan acuannya itu figure 5 ini atau gambar 5. kemudian cari formula dari D per E dengan variable-nya itu berupa T. Sebenarnya ini seharusnya yang B itu jadi A ya. Karena buat nyari yang A itu kita perlu cari D per E itu rumusnya kayak gimana dulu. Dan aku juga nyelesaikan soalnya urutan-nya begitu. Pertama, Untuk D, D itu adalah katanya area segitiga ABB. Ini itu kan aku tulis 1 min cos T kali sin T kali setengah. Kenapa bisa begitu? Karena segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu BA. BA itu adalah ini segini kan 1 ya. Lihat koordinat ini. A itu ada di titik 1 berarti ini O ke A itu 1. Kita mau cari BA. BA itu kan O A kurang O B. O A 1 kurang O B itu ini. Ini kan kita tahu O A 1 berarti O P juga 1 kan karena di lingkaran. Nah, untuk O B kita tahu sudutnya yaitu T. Berarti komponen sumbu X dari OP itu berarti kan OP dikali cos T. OP 1. 1 kali cos T. Jadi 1 min cos T. BA. Ini masih alasnya. Ini udah aku tulis di sini. Untuk tingginya berarti komponen Y dari OP. Komponen Y itu dalam faktor adalah sin T kali R-nya ya kalau dibilang. OP. Berarti OP kali sin T. Ntar aku tulis sekali. BP. OP kali sin T. OP-nya itu 1. 1 kali sin T. Sin T. Nah, ini tinggi. Ini alas. Kemudian masukin ke rumus segitiga ini. Setengah alas kali tinggi. Jadilah ini setelah dioperasikan. Kemudian. Ini aku hapus ya. Atau jangan. Jangan deh. Masih ada tempat buat ngerit-ngerit. Kemudian yaitu shaded region. Yaitu ini. Nah, ini untuk mencari luas ini tuh secara geometris kan berarti luas yang begini. dikurangi dengan luas segitiga OAP. Atau aku bisa tulis luas juring kurang OAP. Nah, untuk luas juring ini, kita pertama-tama harus memahami cara mencari luas lingkaran yang besar R-nya 1 dengan hanya diketahui sudutnya. Sudutnya. Gini nih, biar gampang. Kita tahu lingkaran itu, sudutnya itu, kalau lingkaran penuh ya, adalah 2P. Dan luasnya itu, kalau misalnya R-nya 1 ya. R-nya 1, itu PR kuadrat. Luas lingkaran. Nah, ini tuh berarti kan, dari sini tuh kita tahu, rumus untuk mencari luas lingkaran itu adalah sudut. Atau kalau nggak full lingkaran, untuk mencari luas juring, pokoknya mencari bagian dari lingkaran itu adalah sudut dikali, jari-jari kuadrat dibagi 2. Coba aja kalian masukin kalau misalnya mau cari luas full dari sebuah lingkaran, atau lingkaran yang sudutnya adalah 2P. Masukin ke rumus ini, akan ketemu ini. 2P, kali R-nya itu 1, kuadrat, jadi 1, bagi 2. Luasnya P. Ini juga, kalau dimasukin R-nya 1, juga P. Maka dari itu, untuk mencari luas juringnya, Luas juringnya berarti sudut. Sudutnya itu, lingkaran tadi itu T. Kali R-nya, ini karena lingkaran satuan, tadi kan koordinatnya 1. 1 kuadrat per 2. Ini adalah luas juringnya. Kemudian, untuk luas G-3, OAP. Maaf ya, kalau agak berantakan, teman-teman. OAP. Itu adalah 1, alasnya 1, dikalikan dengan BP bagi 2. BP itu tadi kan komponen Y dari OP. Berarti sin T kali 1, atau sin saja. Bagi 2. Nah, dari sini, kita bisa dapat luas shaded region dengan memasukkan ke sini. Dan aku juga sudah tulis pada E ini. Yaitu E sama dengan T per 2 plus juring tadi. Dikurangi dengan... Oh, maaf. Shaded region itu ternyata yang ini ya. Maaf, maaf. Berarti dia tuh bukan sin T per 2, tapi adalah ini juga bukan OAP, OBB. OBP. OBP tapi masih sama. Bedanya di pengurangnya aja. OBP berarti cos T kali sin T per 2. OB-nya kan ini, cos. BP-nya itu sin. Alas ke tinggi, per 2. Per 2. Ini lupa juga. Dari situ, kita bisa dapatkan rumus dari D dan E. Formulanya maksudnya. Setelah itu, dari rumus D dan E yang kita cari tadi, kita bisa langsung mengoperasikannya dengan membagi aja langsung. Ini cuma masalah algebra doangnya. Jadi, sin T min sin T kali cos T per 2 bagi T min 2 cos T kali sin T. Dari situ, dari situ kita dapat rumus D per E. Akhirnya itu begini. Nanti kita disuruh cari limit untuk T yang mendekati 0. Ini aku ada pakai sifat trigonometri juga. Dua cos T kali sin T itu sama dengan sin 2 T. Dari situ, seperti nomor 1 tadi, kuncinya adalah kita mencari bentuk sin A T per B T. Nah, salah satu caranya itu dengan membagi kedua penyebut dan pembilangnya dengan T. Atau mengalihkan dengan satu. Ini itu sepert T per sepert T. Dari situ terdapat limit sin T per T. Ini 1 ya. Jadi 1 kali 1 kurang cos 0, 1. Jadi 0 kali 1 di sini. jadinya 0 dibagi 1 min. Ini 1 karena tadi dibagi T atas bawah. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan T. 1 min sin 2 T per T. Ini jadi dua ya limit T mendekati 0. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman. Saya, Kak. Saya ingin bertanya. Iya. Silahkan. Siapa ini? Saya Dennis, Kak. Dennis Yudhisra Utopia dari STI. Iya. Kenapa, Dennis? Itu untuk yang di per E itu penyebutnya kok T minus 2 cos T sin T ya, Kak? Bukannya tadi di atas E-nya itu T minus cos T sin T per 2. Bukankah seharusnya T minus cos T sin T, Kak? Bukan T minus 2 cos T sin T. Oh, iya. Benar-benar. Ini berarti sin T kali T ya. Kali cos T ya. Ini cos. Ini berarti per 2. Karena 2 sin T cos T sama dengan sin 2 T. Berarti kalau 2-nya pindah ruas, jadi sin 2 T per 2. Per 2. Ini jadi nol per nol ya. Nggak ada limit ya ini jadinya. Terima kasih tadi koreksinya, Dennis. Iya, sama-sama, Kak. Oke, jadi untuk nomor 24 ini sepertinya nanti akan kita anulir ya. Karena ada terjadi kesalahan perhitungan ternyata. Makasih banyak, Dennis. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh ke soal selanjutnya. Oh iya, sebelumnya ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada. Kita lihat gambar 14. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Pertama, untuk limit X mendekati 4 negatif dulu. Pertama-tama yang harus diperhatikan itu, kalau 4 negatif itu artinya kita mendekatkannya dari arah kiri ke kanan. Kalau 4 positif itu dari kanan ke kiri. Ini positif, negatif. Maka dari itu untuk limit X mendekati 4 negatif. Berarti yang dari kiri, FX-nya kan yang ini. Kita lihat kalau dari kiri. Itu akan mendekati ke arah Y sama dengan 14. Sebenarnya di sini nggak ada. Sampai 12 doang. Tapi ini karena agak di atas. Jadi aku perkirakan skalanya itu sekitar 14. Kalau dari kiri berarti sama dengan 14. kemudian untuk kalau X mendekati 4 plus. 4 plus itu berarti dari kanan. Berarti kalau mendekati 4 dari sebelah kanan ke kiri. Kita akan melihatnya itu daerah ini. Atau gampangnya gini. Kalau sedikit ke kanan dari 4 itu akan dekat berapa? Yaitu dekat dengan 6. Kemudian yang ditanya lagi, F6-nya sama dengan berapa? Berarti kita lihat di X sama dengan 6. Nah ini kan agak bingung ya. Kayak ada dua pilihan gitu. Ini 4 atau 0. Kita lihat kalau yang lingkaran terisi itu adalah nilai pada titik tersebut. Kalau lingkarannya kosong. Berarti pada titik tersebut nggak ada nilainya. Jadi untuk yang sama dengan X sama dengan 6. Itu kita pilih yang bulatannya terisi. Yaitu Y sama dengan 0. Berarti F6-nya 0. Terus untuk limit X mendekati 6. Nah, ini agak ngebingungin juga sebenarnya aku juga pertama belajar tuh agak bingung juga. Karena F6 ada, tapi limit X mendekati 6 tidak ada. Kenapa begitu? Karena walaupun F6-nya itu ada nilainya. Kalau kita ingin mencari limit X mendekati 6. Itu kan salah satu syarat untuk limit itu ada di titik tertentu. Limit kanan dan limit kiri itu harus sama. Jadi limit X mendekati 6- harus sama dengan limit X mendekati 6+. Tapi pada grafik kali ini, kita lihat kalau kita mendekatinya dari sebelah kiri. Limit X mendekati 6-nya itu adalah 4. Kalau limit X mendekati 6+, itu 0. Berbeda nilainya. Jadi tidak bisa dibilang ada limit X pada 6. Karena limit kanan dan kiri berbeda. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau dari tiga soal ini ada yang mau dikoreksi nggak dari aku? Salah hitung lagi tuh Kak, kayak Dennis tadi. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin kalian motong aja nggak apa-apa sih. Karena ini agak santai aja sebenarnya. Oke. Oh iya, ini nggak usah diabaikan ya. Ini tuh aku ngasih opsi buat diisi di TO. Apa saja ya? Oke. Soalnya itu Determine A dan B So that F is continuous everywhere. Nah, Limit Fx itu definisikannya begini. Fx itu sama dengan min 1 Jika X-nya itu kecil dari atau sama dengan 0. Ini aku udah coba gambar grafiknya. Kita lihat kalau misalnya X-nya kecil dari atau sama dengan min 1. Eh, X-nya kecil dari atau sama dengan 0. Itu adalah min 1. Ini seperti ini ya gambarnya. Konstan nih. Tapi untuk daerah, X kecil dari 0. Ketik kecil dari kekirinya. Terus, untuk area 0 sampai 1, itu kita masih belum tahu. Tapi yang jelas dia linear. Tapi bentuknya bagaimana, kita belum tahu. Karena A dan B-nya itu yang disuruh cari. Terus, untuk X lebih besar dari atau sama dengan 1, itu nilainya 1. Berarti 1 ke kanan, Y-nya 1. Y-nya 1. Terus, kita diminta membuat agar fungsi ini kontinus di mana-mana. Pertama, masalahnya itu adalah kita nggak tahu nih A dan B-nya pada fungsi yang ada di interval 0 sampai 1. Untuk kontinus di mana-mana itu, di semua titiknya itu harus mempunyai limit. Harus mempunyai nilai. Pertama, titik acuan kita itu ada di titik 0. Agar kontinus, limit X mendekati 0 plus harus sama dengan limit X mendekati 0 min. Ini min. Nah, untuk limit X mendekati 0 plus ini kebalik ternyata ya. gini. Pada titik ini, limitnya itu harus sama agar kontinus. Kalau kita ingin limit X mendekati 0 plus, berarti kan pendekatan kita dari kanan ke kiri ya. Berarti kita pakainya itu untuk di titik 0 ini ya. Pakai rumus yang ini kan. Karena itu tuh udah masuk daerah 0 sampai 1. berarti ini untuk 0 plus, ini untuk 0 minus. Nah, untuk limit limit X mendekati 0 minus itu nilainya min 1. nah, untuk limit X mendekati 0 plus itu adalah AX plus B. Ini nilainya harus sama dengan ini. Berarti limit X mendekati 0 plus dari AX plus B harus sama dengan min 1. 0-nya kita bisa masukin ke X jadi B itu sama dengan min 1. Kemudian untuk patokan titik yang kedua kan discontinue selanjutnya ada di titik X sama dengan 1. Kita lihat lagi di titik 1 ini. kalau dia kita dekatkan dari arah kanan ke kiri atau dari area positif itu nilainya harus sama dengan 1. 1. Berarti limit X mendekati 1 dari kanan 1 plus dari FX sama dengan 1. Yang ini. pendekatan dari kanan kita sudah tahu karena fungsinya juga sudah ada. Kemudian untuk yang dari kirinya ini daerah discontinusnya kita cari limit X mendekati 1 dari kiri itu fungsi yang kita pakai yang ini kita belum tahu yaitu AX plus B sama dengan 1. karena harus sama dengan limit dari kanannya. Dari situ kita masukkan X ini karena 1 minus jangan sampai di sini masukkan min 1. Tetap 1 cuma kita pendekatannya arahnya dari kiri ke kanan. Dari situ kita bisa dapat A plus B sama dengan 1. B nya tadi sudah diketahui yaitu ini maka dari itu kita bisa dapat A nya nah A dan B sudah kita ketahui yaitu 2 dan A 2 B min 1 dari situ kita bisa dapat fungsinya 2X min 1 ini kalau kalian plot nanti gambarnya akan jadi kayak gini jadi sudah tercapai tujuan kita continuous di mana-mana ada yang ingin ditanyakan halo apakah ada yang ingin bertanya belum kak oke kalau gitu kita lanjut dulu ya sekali lagi kalau ingin ada yang ditanyakan di tengah-tengah pengerjaan gak apa-apa kalian motong oke yang agak tempang dulu nih berarti nah ini maaf kak itu ada yang nanya di chat kak oh oke terima kasih disini bertanya kak berarti limit AX plus B harus sama dengan yang FX sama dengan 1 ya iya benar itu kalau kita dekatkan dari kanan karena yang FX sama dengan 1 itu kan kalau pendekatannya dari kanan yang ini kalau dari kiri harus sama dengan min 1 karena FX nya sama dengan min 1 kalau pendekatannya dari kiri cukup jelas gak mutiara nih tanya udah sama kasih kak oke nah selanjutnya ini pertanyaannya belum ditulis ya pertanyaannya itu di X sama dengan eh di interval berapa interval berapa FX X terbuka ke atas nah carat untuk terbuka ke atas itu adalah F double aksennya lebih dari 0 pertama-tama berarti aku tulisin dulu dah concave up F double aksen X harus lebih besar dari 0 kenapa gak sama dengan 0 karena kalau disama dengan 0 itu adalah titik belok namanya udah beda jenisnya kemudian angka pertama berarti kita cari dulu turunan pertama turunan pertama itu N A tunggu tulis dulu deh X pangkat N A X N ini misalnya FX maka F aksen X nya N A X N min 1 berarti X pangkat 3 itu 3 kali X pangkat 3 min 1 min 12 langsung ya kalau dia variabelnya tidak berpangkat X langsung aja tulis konstantanya kemudian konstanta diturunin untuk 0 kemudian untuk turunan keduanya sama nanti kita dapat turunan kedua itu 6X untuk cari concave up berarti 6X harus lebih besar dari 0 dari 0 berarti X harus lebih besar dari 0 kalau turun kebawah gimana ya berarti X nya kecil dari 0 terus kalau titik 0 itu gimana dia titik belok berarti ilustrasinya kira-kira begini sih untuk FX X nya sebentar ini 0 untuk X lebih dari 0 X lebih besar dari 0 itu ini gave up begini jadi bentuknya senyum begini untuk X lebih eh salah untuk X lebih dari 0 itu concave up begini kayak senyum untuk X kecil dari 0 concave down seperti begini pada titik 0 itu titik pada saat dia berbelok mulai transisi dari senyum ke bawah ke senyum ke atas oke ada yang mau ditanyakan lagi nggak ada oke kita lanjut dulu soal nomor 37 itu F itu bisa diturunkan pada domain 0 sampai 6 dan mempunyai 2 lokal minima dan 2 lokal maksima pada interval 0 sampai 6 0 dan 6 nya tidak termasuk tapi jadi maksima dan minima nya tidak mungkin pada titik 0 sama pada titik 6 ditanya grafik mana yang menggambarkan fungsi tersebut pertama kalau dia differentiable pasti dia continuous pada 0 sampai 6 jadi clue pertama dari soal ini dia pasti tidak akan ada bolong walaupun juga di soal ini nggak ada bolongnya sih dari interval 0 sampai 6 kemudian clue kedua itu mempunyai 2 maksima lokal dan 2 minimal lokal dari situ udah langsung ketahuan sih sebenarnya kita cari aja yang dia tuh punya istilahnya 2 gunung dan 2 lebah oke ini main gampang sih gampang banget kemudian ke soal selanjutnya penerapan turunan pertama baca dulu soalnya sebuah persegi panjang miliki 2 sudut pada x-axis dan 2 sudut lainnya berada pada parabola y sama dengan 12 min x kuadrat dengan daerah yang kita selidiki itu pada y lebih besar dari 0 berarti kalau kita punya grafik ini y sama dengan 12 min x kuadrat nanti yang kita lihat cuman daerah yang di atas aksis x y lebih besar dari 0 kan nah ditanya pada x berapa luas persegi panjang menjadi maksimum oke pertama-tama berarti kita harus mencari gambar dari fungsi y sama dengan 12 min x kuadrat buat biar kita kebayang gitu persegi panjang yang dimaksud oleh soal itu yang kayak gimana sih nah pertama kalau untuk aku pribadi cara bikinnya pertama itu kan kita punya variable x kuadrat pertama aku gotakin dulu lah istilahnya jadi aku tulis dulu minus x kuadrat y sama dengan minus x kuadrat kan kita tahu ya untuk y sama dengan x kuadrat itu begini berarti y sama dengan minus x kuadrat tinggal kita mirrorin aja terhadap sumbu x jadilah begini ini setelah itu ada konstanta plus 12 di depannya kita tambahin aja 12 nah karena dia y nya tambah 12 berarti dia naik di sumbu y sebesar 12 nanti kita naikin aja sampai ke ini kan dari titik 0 berarti nanti titik maksimum disini sebesar 12 ini berarti 12 itu untuk gambar grafiknya kemudian lagi yang ditanya itu kan persegi panjangnya yang terbentuk dari 2 sudut pada sumbu x 2 sudut pada sumbu x misalkan begini dan 2 sudut lainnya itu ada di grafik y nya berarti ada di sini nah setelah itu kalian tinggal hubungkan aja jadilah persegi panjang yang dimaksud oleh soal nah kemudian untuk modelnya bagaimana model dari matematik secara matematisnya pertama panjangnya itu aku definisiinnya jadi panjang yang horizontal lebar yang vertikal sebenarnya bebas karena bisa aja persegi panjangnya kan begini maka ini jadi panjang serah itu penamaan doang pertama P nya itu 2 kali x karena dia itu kan ini kurang gede sih sebenarnya gambarnya kalau kita zoom itu kan dia panjangnya itu simetris simetris gitu jadi titik x itu kan ini dari sini ke sini ini x karena panjang itu yang ini dan dia simetris kita bisa sebut 2x gitu panjangnya 2x kemudian kalau kita definisikan panjangnya 2x yang menjadi lebarnya itu adalah fungsi dari x nya atau kita tarik garis horizontal ke atas yaitu y nya karena kan syaratnya kalau misalnya sudutnya ada di sebu x 2 titik sudut di sebu x 2 titik harus ada di grafiknya berarti ya harus kita place disitu yaitu y nah dari situ kita bisa pakai rumus luas persegi panjang panjang kali lebar yaitu panjangnya 2x lebarnya y 2x kali y nah setelah itu y nya itu harus di ubah dalam bentuk x agar kita bisa mendefinisikan fungsi dari luas ini hanya dengan satu variable dengan fungsi yang mempunyai satu variable itu maksudnya variablenya satu jenis yaitu x doang kita bisa mengoperasikan fungsi tersebut sehingga kita bisa cari maksimumnya dengan penerapan turunan yaitu lawaknya ya maaf kak izin mencelalah eh mencelalah izin memotong itu kayaknya salah hitung lagi kak yang di 14x seharusnya 24x kan 2x dikali 12 oh iya benar-benar ini siapa yang lagi bicara Dennis oke makasih banyak Dennis mohon maaf ya teman-teman ada lagi ternyata salah hitungnya nanti to akan kita benerin lagi terima kasih sekali lagi ya ini jadi 24x untuk luasnya kemudian luas aksen atau turunan dari luas itu kita turunkan aja 3 kali min 2 kali x angkat n min 1 tambah 24 terus turunan dari luas sudah didapatkan untuk mencari maksimumnya turunannya kita sama dengan dengan 0 berarti minus n 6x kuadrat tambah 24 sama dengan 0 24 sama dengan 6x kuadrat tidak luas x nya itu plus minus 2 pilih mutlaknya saja 2 dari sini kita bisa masukin lagi ke rumus luas untuk mencari luas maksimumnya tapi ditanyanya cuma x sama dengan berapa yang maksimum ya ini plus minus 2 oke ada yang ingin ditanyakan dari soal ini oh iya ini di chat banyak yang tanya catatan atau jawabannya di share nanti di share sama tim akademik oke selanjutnya mungkin kita lanjut ke soal lainnya sebuah logam a metal water through with equal semi semi circular ya sebuah wadah semi circular dimana dia memiliki kapasitas sebesar 128 p kubik fit fit kubik ya fit pangkat 3 gambarnya itu seperti pada figure 1 ini kemudian ditanya pada radius serta h berapakah bisa dihasilkan konstruksi seperti ini dengan material paling sedikit nah sebenarnya ini kurang lebih sama dengan soal sebelumnya cuma permodelannya yang beda pertama-tama itu kita tahu angka ini ini tuh adalah volumenya volume dari bentuk seperti ini atau 128 pi itu bisa kita sama dengan dengan luas setengah lingkaran pi r kuadrat kan luas setengah lingkaran bagi 2 luas setengah lingkaran kali h h tingginya ya ini h h r eh rnya kecil oke pi per 2 kali r kuadrat kali h sama dengan 128 dari situ kita bisa dapat h nya itu sama dengan 256 per r kuadrat nah kenapa sih harus dijadiin hub gini apa tujuannya gitu jadi sebenarnya alasannya sama seperti yang tadi teman-teman seperti kita mengubah y nya menjadi bentuk fungsi x tujuannya itu adalah agar kita mempunyai fungsi dengan variable sejenis atau satu variable kalau disini ini aku memilihnya itu mengubah fungsinya menjadi fungsi dari r dengan cara substitusi h nya jadi h dalam bentuk r seperti ini nah untuk total material karena ini semuanya kan tertutup ya teman-teman jadi karena di beberapa soal tuh bisa aja ditanya kerangkanya kalau disini tuh bahan untuk konstruksi bentuk yang seperti ini berarti ini udah bisa dipastikan ini padat semua kita definisikan dulu rumusnya itu rumusnya berarti kan 2 dikali luas setengah lingkaran 2 kali setengah lingkaran berarti pr kwadrat ditambah luas selimut ini setengah kali kalau selimut itu kita bukakan ini jadi h ini jadi keliling lingkaran 2 pr h pr h hmm sepertinya ini ada salah lagi ini disini saya tulisnya 2 pr kwadrat kalau begini ini jadi 2 lingkaran sedangkan ini setengah lingkaran tambah setengah lingkaran harusnya nih pakai rumus satu lingkaran jadi ada yang salah nih kebawahnya salah juga hmm kalau gitu kita hitung ulang aja bareng-bareng juga nanti ini TO-nya akan dianulir juga oke goodbye oke gak apa-apa sekalian jadi ya luas material total material itu berarti luas lingkaran karena setengah tambah setengah jadi satu lingkaran luas lingkaran itu PR kwadrat tambah satu lagi komponennya itu selimutnya tadi udah kita coba hitung rumusnya menjadi PRH nah kita mau ubah ini menjadi fungsi dengan satu variable kita ubah dengan cara begini PR H nya itu adalah ini 256 per R kwadrat R nya coret jadi PR kwadrat tambah P 256 P aja ya biar enak terlihatnya 26 P per R ini ini adalah formula dari total material jika acuannya itu R saja kemudian kita turunkan atau total material aksen kita turunkan terhadap R nya menjadi 2 PR tambah 256 6 P kali minus 1 per R kwadrat karena ini kan bisa jadi 256 P ini konstanta ya 256 R pangkat minus 1 minus 1 ke depan ya ini aja lah kalau diturunkan berarti N A ini jadi A nih 256 minus 256 R pangkat N minus 1 jadi minus 2 R pangkat minus 2 jadi ini jadi turun ke bawah kemudian untuk mencari R maksimumnya turunannya kita sama dengan min dengan 0 berarti 2 PR min 256 P per R kwadrat sama dengan 0 2 PR sama dengan 256 per R kwadrat P coret R pangkat 3 sama dengan 128 R nya sekitar 5 0 3 kemudian dicarinya disuruhnya R dan H tadi kita udah cari hubungan antara R dan H adalah ini kita bisa langsung masukkan saja H nya berarti 256 per 5 0 3 kwadrat yaitu adalah 10 koma 11 fit mungkin kalau mau tambah jelas oke tadi ternyata ada lagi kesalahan perhitungan terima kasih peraksinya ada yang ingin ditanyakan atau mau lanjut lagi masih banyak sebenarnya soalnya di halaman lain kalau mau lanjut ketik 1 oke lanjut semua berarti oke selanjutnya kita mundur ke web 0 tugasnya disini jika mutlak X itu maksimalnya 2 atau mutlak X kurang lebih dari sama dengan 2 gunakan bukti bahwa mutlak X kecil dari 2 maaf gunakan bukti ini untuk membuktikan bahwa persamaan ini kurang dari 8 nah pertama kita mencari istilahnya jalan tengah dari fungsi ini aduh nah cara cara mencarinya itu adalah kita mencari sesuatu yang sudah pasti lebih besar dari fungsi ini nantinya kalau kita sudah tahu suatu fungsi yang pastinya lebih besar dari fungsi ini kalau kita tetapkan dia lebih kecil daripada sesuatu pastinya fungsi pertama kita akan lebih kecil dari patokan si patokan ini jadi kalau ini lebih kecil dari 8 sedangkan ini sudah pasti lebih besar daripada ini daripada ini gini deh yang ini namanya ini yang ini namanya itu jadi kalau misalnya itu lebih kecil daripada 8 ini sudah pasti lebih kecil daripada 8 nah untuk mencari itu bagaimana bagaimana untuk mencari suatu fungsi yang sudah pasti lebih besar dari fungsi lainnya dalam konteks ini fungsinya itu berupa fungsi mutlak nah misalnya kita punya fungsi mutlak begini x plus 3x kuadrat nah yang lebih besar dari fungsi ini itu apa jawabannya adalah kita pisahkan fungsinya kemudian kita mutlakan keduanya mutlak x tambah 3x kuadrat mutlak 3x kuadrat kenapa bisa begini begini gampangnya misalnya salah satu option yang memenuhi x nya itu adalah minus ya angka negatif berapapun minus 3 dari persamaan yang kiri si x ini sudah pasti menjadi pengurang kalau di kanannya kan kita mutlakan terlebih dahulu jadi si pengurang tadi sudah pasti menjadi positif nah dari sinilah kita bisa mendapat fungsi itu nah dari situ kita tinggal bagi saja jadi begini peristilahnya komponen ini kita mutlakan semua jadilah fungsi yang lebih besar dari fungsi sebelumnya tentunya dengan penyebut yang sama karena kalau penyebutnya kita bedain bisa saja berubah sifatnya nah terus setelah kita dapat fungsi yang sudah pasti lebih besar dari suatu fungsi mutlak kita kita kan tadi punya sifat begini mutlak X itu maksimalnya 2 nah dari fungsi yang ini kalau kita pisah-pisahkan seperti ini 2 kali mutlak X kuadrat ini boleh ya ini kan sama aja dengan mutlak 2 X kuadrat ya karena 2 bisa keluar dan ini kan sama aja ya 2 kali mutlak X kuadrat sama mutlak X dikuadratkan itu sama karena ini selalu positif terus mutlak kurang dari 0 01 maka kan ini harga mutlak X tambah 2 maka harga mutlak X tambah 2 ini akan kurang dari 0 ya terima kasih oke selanjutnya tadi saya mau memisahkan ini kuadrat tambah 3 kali mutlak X tambah 2 ter bawahnya juga bisa dikeluarkan karena akan sama saja nilainya karena nilai ini sudah pasti positif nah kalau kita masukkan nilai-nilai yang maksimum dari mutlak X kita akan mendapat nilai maksimum dari fungsi itu yang setelah kita masukin ini kan X maksimumnya 2 mutlak X maksimum 2 karena kan misalnya ini tuh garis mutlak X dia katanya mutlak X itu kurang dari 2 berarti maksimumnya ya 2 karena gak ada lagi di kanannya yang menuhi X mutlak dari situ kita tinggal masukin 2 kali mutlak X nya nilai maksimumnya 2 2 kali 2 kuadrat 2 kali 4 tambah 3 kali mutlak X maksimum 2 jadi 6 tambah 2 per 6 kita dapat persamaan begini ini berkata bahwa nilai maksimum dari itu saja dari fungsi itu saja lebih kecil daripada 8 sedangkan fungsi itu sudah pasti lebih besar daripada fungsi pertama kita fungsi ini maka dari itu pembuktian kita berhasil bahwa fungsi ini pasti lebih kecil daripada 8 begitu ada yang ingin ditanyakan teman-teman oke kalau gak ada kita lanjut lagi sekarang soalnya tentang aplikasi turunan pertama daerah D adalah daerah di kuadran pertama berarti pasti di daerah sini yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X 2 per 3 garis X sama dengan 4 dan sumbu X tentukan luas terbesar dari persegi panjang FGH pada daerah D seperti pada gambar bawah ini nah ini kita sudah cukup dimudahkan dengan mohon maaf sebentar ya guys lagi ada yang ngamen di Terima kasih. 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 Karena dia itu dari sumbu X ke titik pada kurva, yaitu Y-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Y-nya seperti biasa. Kita ubah menjadi X. Terima kasih. X-nya jadi Y-nya jadi Y juga boleh. Terima kasih. Kalikan. Kalikan. X-nya. 2 per 3 minus 1. 2 per 3 minus 1. 2 per 3 minus 1. 3 per 3. Kurangin 5 per 3. ini sekarang. Ini sekarang kita ke yang 2. 5 per 3 kali 1. 1 A-nya. 1 A-nya. A-nya 1. 1 A-nya 1. A-nya 1. 1 A-nya 1. A-nya 1. A-nya 1. Nggak usah aku tulis ya. Nggak salah hitung. Terus untuk cari maksimumnya. Seperti biasa. Kita sama dengan 0. Setelah itu. Kita mendapatkan bentuk seperti ini. Yang mana ini perhitungannya juga udah lumayan digampangin. Oleh soal. Karena 3 kita bisa langsung coret. Kemudian akar pangkat 3 dari X. X. Nanti kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Yang mana bisa kita langsung jadikan X saja. Ini kali ini udah langsung X. Jadi X langsung sama dengan 1,6. Kemudian X maksimumnya. Tinggal masukin saja ke rumus ini. X-nya itu 1,6. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau cukup jelas. Aku lanjut lagi. Ini tadi aku agak banyakin soal tentang penerapan turunan sih. Karena pengalaman nut S pertama SDPB tuh ada soal SI tentang ini. Jadi biar agak lebih paham dari bab-bab lainnya. Karena nilai SI juga kemarin tuh hampir 30% kayaknya. Walaupun 1 soal doang. Oke. Langsung aja. Soalnya itu sebuah kubus. Kubus ya. Tadi aku agak stuck karena gak baca. Ini kubus. Kubus. Yaitu sisinya tuh sama semua. Mula-mula itu volumenya 500 cm kubik. Dan berisi penuh air nih. Ini ceritanya masih keadaan pertama dan volumenya sebesar segini. Dan terisi air dengan penuh. Kemudian mengembang nih. Sehingga volumenya bertambah dengan laju 50 cm kubik per menit. Kemudian selama penambahan volume dengan nilai 50 cm kubik per menit itu. Volumenya di dalam akhirnya tetap. Jadi kubusnya membesar tapi airnya segitu-segitu aja. Otomatis nanti pasti kubusnya akan makin kosong misalnya. Bukan karena airnya berkurang. Karena kubusnya bertambah besar. Kemudian pada saat volume air tepat setengah dari volume kubus. Tentukan laju perubahan luas permukaan kubus terhadap waktu. Yang B nya hitung laju perubahan ketinggian permukaan air di dalam kubus. Terus ada asumsi juga di sini kalau kubus mengembang secara proporsional dan setiap saatnya tetap berbentuk kubus. Pertama kita kumpulkan dulu informasi. Yang pertama kita tahu volume awal dan volume air itu 500 cm kubik. Kemudian laju pertambahan volume kubus itu 50 cm kubik per menit. Ini perlu diingat kalau laju pertambahan itu atau laju pengurangan pokoknya laju-laju itu adalah fungsi tersebut diturunkan dengan waktu. Nah kalau ini kan volume kubus berarti fungsi kubus diturunkan dengan waktu yang 50 ini. Dari situ kita bisa dapet dvdt nya sama dengan 50. Nah ini agak ke spoiler ya. Ya pertama tuh yang aku lakukan tulis dulu informasinya VIR 500. Ya Allah kenapa sih? Nah volume airnya 500. Kemudian fungsi rumus volume kubus yaitu ini. Volume sama dengan sisi pangkat tiga. Nah karena pada poin A ditanya laju perubahan luas permukaan kubus terhadap waktu. Nah kita tuh tadi taunya perubahan volume. Sedangkan ditanya perubahan luas. Berarti kita harus punya fungsi volume yang berhubungan dengan luas. Maka dari itu kita harus jadikan V ini fungsi dari luas. Luas kan S kuadrat ya. Berarti kita harus cari S itu sama dengan S kuadrat diapain gitu. Nah dari situ kita temukan bahwa volume itu adalah S kuadrat pangkat tiga per dua. Karena ini kalau dicoret jadi S pangkat tiga kan. Gitu. Setelah itu ini aku tulis lagi informasinya DVDT sama dengan 50. Kemudian dari fungsi yang ini aku turunkan bersama dengan waktu. Begini langkahnya aku mungkin ulangin lagi. Ini kalau kita turunkan kedua sisi terhadap waktu. Ini kan menjadi DVDT. Sedangkan ini jadi 3S kuadrat dikalikan DSDT. Gitu. Oh maaf ini bukan diturunkan bukan sebagai S ya. Sebagai S kuadrat tadi. S kuadrat pangkat tiga per dua. Nah ini DV kita turunkan terhadap waktu yang sebelah kiri. Yang kanan juga kita turunkan terhadap waktu. Tiga per dua kali S kuadrat kali DS kuadrat DT. Sebenarnya dari sini tuh nanti yang kita cari ininya teman-teman. Kan perubahan luas. Ini kan luas S kuadrat terhadap waktu. Jadi begini. Kemudian kita operasikan. Kita fokus di sini. Kemudian berarti ini pindah ruas ke ruas kiri dengan cara dibagi. Dan ini kan kita tahu nilainya 50. Karena konstan dia perubahan volumenya. Nah berarti DS kuadrat DT sama dengan 50 dibagi 3 per 2 kali V pangkat 2 per 3. Nah tiba-tiba muncul V sama dengan 1000. Kenapa? Karena keadaan yang ditanyakan itu pada saat volume air tepat setengah dari volume hubus. Kita tahu volume airnya tuh 500 katanya. volume airnya kan tetap ya. Karena yang bertambah besar tuh kubusnya. Katanya ini tuh setengah dari volume kubus. 500 ini setengah dari volume kubus. Berarti volume kubusnya dua kalinya 1000. Berarti ini tuh keadaan pada saat volume nya 1000. Nah kebetulan juga kita udah dapet fungsi DS kuadrat DT atau perubahan huas terhadap waktu. dengan variable volume. Cara mencarinya tuh gimana? Ini sebenarnya agak diskip juga. Tadi kan kita dapet ini. V sama dengan S kuadrat pangkat 3 per 2. Kita bisa definisikan juga S kuadrat tuh sama dengan berapa V dengan hitungan matematis sederhana. Dari situ nanti S kuadratnya aku ganti jadi V pangkat 2 per 3. Nah dari situ kita tinggal masukin aja angkanya. Yaitu 1000 di dalam V. Jadi 50 dibagi 3 per 2 kali V pangkat 2 per 3. 1000 pangkat 2 per 3. 1000 pangkat 2 per 3. 10 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Pangkat dipangkatin kali. Ini bisa coret. 10 pangkat 2. 100. Dari situ dapetlah perubahan luas terhadap waktu ternyata. Masuk-masuk sepertiga meter kuadrat per menit. Untuk yang A ini dulu ada yang mau ditanyain gak? Kak saya mau bertanya kak. Ya siapa ini? Taufik ya? Silahkan kak. Luas permukaan kubus bukannya 6 S kuadrat ya kak? Karena sisinya kan 6 kak. Oh iya iya. Tunggu. Oh iya. Aku kira luas permukaan alas. Benar-benar. 6 S kuadrat. Coba bisa gak ya kita perbaiki. Berarti. Ya ya. Terima kasih Taufik. Atas koreksinya. Berarti ulang dari awal itu kak? Iya. Benar. Tanya. Iya kak. Oke sih kak. Jadi kita harus nge-define ini dalam bentuk 6 S kuadrat. Berapa gitu terhadap V. Mungkin karena masih banyak juga soal yang belum dibahas. Nanti ini aku koreksi. Mudah-mudahan cepat juga kelar ya. Dan nanti langsung aku share. Terima kasih ya Taufik. Koreksinya. Iya kak. Sama-sama kak. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau dari tadi aku banyak salah hitung. Ini soalnya aku jujur ini salah pemahamannya sih. Aku kira kayak perubahan alasnya tuh berapa gitu. Ternyata luas permukaan. Oke oke. Berarti kita bisa nggak ya. Lanjut untuk yang B nya. Oh sepertinya nggak masalah sih untuk B nya. Jadi untuk yang A nanti. Nanti aku akan koreksi. Untuk perubahan ininya. Aku akan jelasin juga cara perhitungannya nanti. Terima kasih sekali lagi Taufik koreksinya. Sekarang kita coba lanjut ke B dulu ya. Hitung laju perubahan ketinggian permukaan air di dalam kubus. Berarti seperti yang aku bilang tadi kan airnya. Kalau kubusnya semakin bertambah semakin turun juga. Nah itu ditanya perubahannya tuh berapa. Oke. Pertama. Yang aku. Yang kita ketahui kan. Volume airnya tetap. Yang nggak tetap itu. Volume kubusnya karena bertambah. Kita bisa temukan fungsi H terhadap volume air. Yaitu S yang selalu berubah kuadrat dikali tingginya. Tinggi airnya. Itu akan sama dengan 500. Karena begini kan. Ini airnya ceritanya. Ini kan H nya. Ini S. Ini S juga. S kuadrat kali H. Dan ini airnya tuh selalu volumenya 500 terus. Jadi. S kuadrat kali H sama dengan 500. Dari situ. S sama dengan 500 per H. Pangkat setengah. Kemudian. Volumenya. S sama dengan S pangkat tiga kan. Oh iya. Ini. Langkahnya sama lagi seperti tadi. Jadi. Pertama kita hubungkan H terhadap S. Karena volume kita tahu fungsinya terhadap S. Pertama kita hubungkan H dengan S. Kemudian. Nanti. Kita hubungkan S yang ada pada V. Dengan H. Dari situ. Kita dapatkan. V nya itu sama dengan 500 per H. Pangkat tiga per dua. Terus. Matematikanya tinggal. Kita cari. H itu sama dengan berapa V sih. Setelah itu. Kita turunkan terhadap waktu. Kedua luas sama seperti tadi. Yaitu. D V D T. Karena dia diturunkan terhadap waktu. Yang kanannya. Si H nya juga terhadap. Turunkan terhadap waktu. H nya itu kan ini rumusnya. 500 per H. Pangkat. Tiga per dua. Ini diturunkan terhadap waktu. Jadi. Tiga per dua. Kali. 500 per H. N A. A nya satu disini ya. N A. Ini berantai ya. N minus satunya. Setengah. Kali turunan dari. lima ratus. Lima ratus. Per H. Ini ada salah lagi. Jadi. Lima ratus. Kali. H. Kuadrat. Tapi untungnya. Tidak terlalu fatal. Karena disini. Harusnya ada. Pengkali. Lima ratus. Oke. Jadi turunannya ini ya. Jangan lupa juga. Karena kita menurunkan terhadap waktu. Itu. Jadi muncul DHT. Ini yang kita cari. Ya. Nanti. Kalian dapat. Ini. Ini kan tetap konstan. Terus. Dari. Rumus H. Yang sudah diturunkan. Rumus V terhadap A. Yang sudah diturunkan. Kalian bisa ubah lagi. Jadi ke dalam bentuk V. Jadi. Kemudian. Nanti. Kalian masukkan. Angka V nya. Yaitu. V nya seribu. Tadi udah aku jelaskan. Kenapa V nya seribu. Ini masih di keadaan yang sama. Oh. Bukan di keadaan yang sama. Waktu yang sama. Yaitu pada saat. Volume air itu. Setengah dari volume kubus. Nanti kalian. Cari. Dapetlah. DH DT nya itu. Minus 83,3. Karena tadi ada 500. Yang ketinggalan. Jadi. Minus 83,3. 500. Oh iya. Ada yang tau gak. Kenapa minus. Nggak apa-apa teman-teman. Ini tau gak. Kenapa negatif. Kenapa perubahan H terhadap waktu negatif. Oke. Karena. Kubusnya bertambah. Sedangkan. Volumenya tetap. Berarti. Nanti semakin. Turun. Tingginya. Ya. Alasannya karena. Hanya turun. Gitu aja sih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin. Ada nyadar. Salahan. Hitungan aku lagi. Boleh langsung koreksi aja. Oke. Oke. Aku apresiasi banget. Aman teman-teman. Mohon maaf ya ini salah nih. Bener tadi kata Taufik. Arusnya ini. 6S kuadrat. Permukaan kubusnya. Ya. Semoga teman-teman gak ada. Kesalahan hitungan. Atau kesalahan pemahaman. Semacam ini ya. Di UTS besok. Oke. Sepertinya aman. Kita lanjut lagi. Soal lainnya. Nah. Ya. Tentang. Turunan. Soal itu. Soal itu. Berdasarkan grafik. F aksen X. Dan. F double aksen X. Yang diberikan. Sketsa grafik fungsi. Y. Sama dengan. Fx. Jika grafik. Fx. Melewati. Titik P. Nah. Ini. Biar mudah. Beberapa titik-titik. Pentingnya. Aku. Tandai. Jadi. Di sini. C. Di sini. B. Karena di titik-titik ini. Terjadi. Sebuah. Peristiwa penting lah. Istilahnya. Karena di A ini. Fx. E. F aksen X. Sama dengan 0. Dari situ kita bisa tahu sesuatu. Di titik C. F double aksen. Sama dengan 0. Di titik B. F aksen. Sama dengan 0 juga. Nah. Dari situ. Selain info tadi. Kita bisa. Tahu info lain. Yaitu yang pertama. Fx naik. Pada interval. A sampai B. Nah. Ini kan. Yang biru. Rumus. F aksen X. Masih ingat kan. Kalau misalnya. F aksen X. Lebih dari 0. Fungsi berarti. Naik. Naik. Bisa begini. Bisa begini. Who knows. Ya. Pada interval AB. Berarti. Fx. Naik. Karena. F aksen nya. Lebih dari 0. Sedangkan. Pada. Sebelah kiri A. Atau sebelah kanan B. Dia pasti turun. Kemudian. Informasi kedua. Fx. Terbuka. Keatas. Pada. X. Kecil dari C. Nah. Sekarang ini. Berarti. Patokannya. Kalau udah. Masalah. Terbuka. Terbuka. Itu udah. Kaitannya dengan. F. Double. Aksen. Nah. Aku dapat. Kesimpulan. Terbuka. Keatas. Pada. X. Kurang dari C. Karena. Ketika. X. Kurang dari C. F double. Aksen. Positif. Berarti. Terbuka. Keatas. Terus. Berkaitan. Itu juga. Berarti. Kalau. Di kanan. Di kanan. Terbuka. Kebawah. Masuk. Area negatif. Terus. Juga. Info. Selanjutnya. Fx. Pasti. Melewati. Titik. Kemudian. Ada. Maksimum. Lokal. Pada. Titik. A. Kan. Karena. Turunan. Sama dengan. Eh. Turunan. Pertama. Sama dengan. Nol. Berarti. Dia. Ada. Titik. Maksimum. Dari situ. Kita coba. Hmm. Bikin. Grafiknya. Walaupun. Udah ada sih. Gambarnya. Tadi. Pertama. Untuk. Sebelah. Kiri. Dia itu. Fungsinya. Turun. Jadi. Turun. Kemudian. Setelah. A itu. Dia. Dia naik. Dia naik. Kanan. A dia naik. Tapi. Melewati. Titik. Berarti. Begini. Dia. Di kiri. A turun. Setelah itu. Naik. Melewati. Titik. Kemudian. Pada titik. C. Kita bisa tahu sesuatu lagi. Ini kan tadi. Apa namanya. Selain kita tahu. Ada. Titik maksimum. Pada titik A. Kita tahu juga. Dia terbuka. Ke atas. Di. Kiri C. Dia senyum. Begini. Bentuknya. Terus. Di C ada. Istilahnya. Peristiwa besar lagi. Yaitu. Dia mulai berbelok. Titik beloknya. Di C. Lihat di sini. Dia mulai. Berubah. Bentuknya. Dari yang senyum. Menjadi mewek. Nah. Itu terjadi. Di titik C. Sebenarnya. Bisa. Di mana saja. Bisa di sini. Karena itu juga. Enggak. Dispesifikan. Soal. Terus. Setelah. Kita tahu. Bentuknya. Setelah. Itu adalah. Mewek. Atau. Terbuka ke bawah. Kita bisa mengetahui. Titik maksimumnya. Dari. Hmm. Turunan pada titik B. Sama dengan 0. Berarti. Dia maksimum di titik B ini. Begini. Oke. Itu. Untuk nomor 10. Teman-teman. Ada yang ingin. Ditanyakan dulu. Oke. Maaf. Itu maksimum. Lokalnya. Pada titik A dan B ya kak? Iya. Oh gitu. Tapi ditulisnya A dan C. Oh iya benar. Maaf. Benar. Pada titik A dan B ya. Karena pada titik A. F aksennya. Sama dengan 0. Pada titik B juga sama. Terima kasih. Koreksinya. Udah lagi yang ingin ditanyakan. Atau ada nyadar kesalahan lagi. Kita koreksi bersama-sama. Kak. Saya mau bertanya kak. Iya silahkan. Itu titik stasionernya enggak. Pas di. C komando kak. Atau. Itu kak kera. Gimana itu kak. Iya. Tadi aku juga udah jelasin sebenarnya. Bisa aja di sini. Bisa juga. Pada titik C juga. Karena pada soalnya. Enggak ada info yang cukup. Untuk kita menentukan titik stasionernya itu. Pada Y sama dengan berapa. Yang pasti. Dia di titik C. Terjadi. Belokan. Atau titik stasioner. Kalau kata kamu tadi. Gitu. Oh kak. Infonya itu gimana kak. F aksen dua kali C. Sama dengan nol gitu. Iya. Tapi dari grafik itu enggak bisa dibaca kak. Enggak bisa. Yang merah. Kita bisa mengetahuinya cuma pada X sama dengan C ini. Pada titik C ini. Dia terjadi. Belokan fungsi gitu. Belokan bentuknya. Kalau dia terjadi di ketinggian mana. Itu kita enggak bisa nentuin. Gimana? Iya kak. Berarti perlu info lagi ya kak. Iya benar. Oke kak. Terima kasih kak. Iya. Misalnya ada info tambahan gini Taufik. FC sama dengan nol. Ini bisa kita letakkan di sini. Jadi ntar dia beloknya di sini gitu. Gini. Nah. Ini kalau ada info ini. Itu Taufik. Terima kasih pertanyaannya. Cukup jelas kan ya Taufik. Ya kak. Paham kak. Terima kasih kak. Iya sama-sama. Kemudian ini. Wah udah kenyang banget nih. Aplikasi turunan. Aplikasi turunan lagi nih soalnya. Oke. Semoga enggak ada salah hitung lagi. Kalau ada tolong koreksi teman-teman. Pertama kita baca dulu soalnya. Wadah penampung air. Berbentuk setengah bola. Dengan jari-jari. R sama dengan 13 meter. R bolanya ya. 13. Pada saat tinggi air H meter. Dari dasar wadah. Volume airnya. Adalah segini. Ini kita udah agak dimudahkan juga. Nggak harus nyari. Fungsi V itu bagaimana. Karena udah dikasih. Masalah. Terus. Jika ke dalam wadah. Dialirkan air dengan laju. 6 meter kubik per menit. Pada saat. H sama dengan 8 meter. Tentukan. Laju perubahan tinggi air. Oke. Seperti. Biasa lagi. Aku pertama. Tuliskan info yang ada. Yaitu V nya itu. Sama dengan segini. R nya itu kita udah tau. Besarnya 13. Tinggal masukin aja. Dari situ kita udah langsung dapet. Fungsi V terhadap H. Volume terhadap H. Kemudian ditanyanya lagi. Laju perubahan tinggi air. Oh iya. Sebelumnya dulu. Selain kita punya info rumus V. Kita juga tau. Maaf. D. Dv. Dt nya itu 6. Dari situ kita bisa langsung. Menurunkan. Fungsi yang ini. Terhadap. Waktu. Jadi dv. Dt sama dengan. 39. pih. Kuadrat. Min. Min. Kuadrat. Ini yang diturunkan. Kenapa hilang hanya. Ini langsung diturunin. Iya. Udah diturunin. Jadi. 2 kali 39. Per dua pi. Kali. H kuadrat. Kuadratnya min 1. Jadi. 39 pih. Setelah diturunkan. Terus yang kedua Pi per 2 H pangkat 3 Salah diturunkan jadi ini Jangan lupa Ini diturunkan Dikalikan dH per dt juga Dari situ Kita tahu ditanyakan pada kondisi H sama dengan 8 Dv dt Kita tahu konstan sebesar 6 Dari situ Kita tinggal masukkan Angka 6 Sama dengan 39 Pi kali 8 H hanya ganti 8 Ganti 8 ke 8 Ya setelah perhitungan Dv dt segini Sebenarnya yang terpenting itu Kalian bisa menciptakan Fungsi terhadap Suatu variable yang ditanya Oke Kemudian untuk yang B itu Laju Perubahan jari-jari permukaan air Nah Dari sini berarti kita harus Melakukan lagi Atau mencari lagi hubungan R kecil yang ini Dengan Volume bola Nah Approach pertama aku Adalah kita melihat Segitiga yang ini Kelihatan kan ya Yang mana segitiga yang Aku maksud Yaitu yang Ini Kita tahu Dari sini ke sini 13 R nya Kemudian ini adalah R kecilnya Tingginya itu Kan ini ya teman-teman Ini kita tahu Sepanjang ini adalah 13 Segini itu H Berarti X ini adalah 13 Kurangi H Dari situ Kita hubungkan Jadi dapat R sama dengan 26 H Min H Kuadrat Kemudian Sebenarnya Kalau kalian mau Langkah sulitnya Itu bisa Kita Samakan Dengan cara Mengerjakan soal Aplikasi turunan Yang sebelumnya Yaitu Dari Kita punya Hubungan R Dengan H Kita Kita hubungkan R terhadap V Tapi Ini agak susah Karena Dari Fungsi ini R terhadap H itu Yang kita dapatkan R kuadrat Sama dengan 26 H Min H Kuadrat H Sama dengan Berapa R itu Agak susah Nyarinya Jadi Aku Pilih alternatif Lain Yaitu Kita turunkan R terhadap H Atau DR DH DR DH Berarti Ini tinggal Diturunkan Saja Nah Karena Penurunannya Terhadap H Di belakang Sini Gak ada DH Per DT Lagi Adanya DH Per DH Yaitu Satu Abis Jadi Cuma Ini Aja Atau Penurunan Ini Aku tulisin Lagi Pokoknya Untuk Akar F X Itu Seper Dua Akar F X Kali Turunan F X Turunan F X Turunan Turunan F X Tinggal Masukin Aja Template Ini Berarti Turunan R Terhadap H Adalah 1 Per 2 Akar 26 H Min H Kuadrat Kali 26 Min 2 H Ini Ini Berarti Bukan Dua Akar F X Dua F X Eh Benar Oke Oke Sip Sama Nah Dari Situ Kita Dapat DR Per DH Sebenarnya Segitu Kemudian Dari Operasi Ini Kita Cari DH Cari Ini Ini Sama Dengan DR Kali Apa Kemudian Sebenarnya Kita Pakai Rumus Yang Tadi Rumus Ini Lihat Teman-teman Disini Ada DH Dari Situ Kita Bisa Masukin DH Yang Kita Temukan DH Yang Hubungannya Dengan DR Kita Masukin Kesini Sehingga Kita Dapat Fungsi DV DT Yang Berhubungan Dengan DR DT Ini Jadi Kalau DH Kalian Masukin Kesini Nanti Itu Akan Muncul DR Yang Terbagi Dengan DT Yang Mana DR DT Itu Adalah Perubahan R Terhadap Waktu Nanti Setelahnya Kita Dapat Rumus Seperti Ini Dan Ini Tadi Karena Aku Guru-guru DR DT Belum Aku Cari Tapi Ini Pokoknya Kalian Masukin Disini 6 Dan Karena Pada Waktu Yang Sama Pasti Pada Pada Keadaan H Yang Sama Juga Kalian Masukin 13 39 P Kali 8 Karena H Pada H Sama 8 3 Per 2 P 8 Kuadrat Kemudian Nanti Ini Pindah Ruas Semua Sini Karena Agar Bisa Mengisolasi DRDT Ini Juga 2 Kali Akar 26 Kali 8 Min 64 Per 26 Min 2 Kali 8 Nanti Semua Ini Kalian Pindahkan Kesini Ini Juga Pindahkan Kesitu Dapetlah DRDT Maaf Teman-teman Tadi Aku agak Buru-buru Jadi Belum Dimasukin Oke Ada yang Ingin Bertanya Oke Karena Tidak ada yang ingin Bertanya Lagi Sepertinya Ini Sudah Habis Waktunya Aurel Atau Ya Sudah Jam 10 Juga Sudah Sudah Lalu Capi Juga 1 jam 50 Menit Tadi Kita Mulai Telat 10 Menit oke ini kali ya kalau kalian mungkin ada soal yang dibingungin kalian bisa langsung PC aja para PJ Akademik atau kalau kalian gak tau kontak yang PJ Akademik yang mana aja bisa langsung kirim di grup Akademik atau kirimkan ke tutor yang kalian tau terus kalian bilang tolong kasih ke PJ Akademik dong kak boleh itu gak apa-apa nanti insya Allah kami jawab soalnya begitu kali ya mungkin itu aja dari aku untuk hari ini untuk yang terakhir kalinya banget ada yang mau ditanyakan lagi oke oke kalau gak ada mungkin kita tutup aja lagi kali ya oke oke terima kasih teman-teman yang sudah datang sudah stay sampai akhir tutorial ini mohon maaf kalau aku tadi mungkin banyak salah hitung atau ada juga tadi yang salah konsep yang kubus sekali lagi terima kasih yang udah datang itu aja dari aku sampai jumpa di tutorial sinkron berikutnya dan semangat buat UTS-nya hari Sabtu ini Syaro open mic mau ada yang mau disampaikan oh gak kasih ya kak iya sama-sama terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak selamat menikmati